Singgung kasus Jessica Wongso, Lucinta Luna kenang memanfaat terlibat narkoba, klaim Nijibah Kognum. Telegram Lucinta Luna turut bersuara dalam kasus kopi Sianida yang kembali heboh selatayang film dokumental Rescope Murder Coffee and Jessica Wongso di Netflix. Lucinta Luna berharap kasus ini bisa menemukan titik seterang-terangnya, dia membayangkan betapa sakit yang ditahan, jika ternyata bukan Jessica Wongso pembunuh Mirna. Lucinta Luna membandingkan dengan kasus narkobanya pada tahun 2020, di mana dia mengaku bahwa dia dipaksa mengakui untuk mengatakan barang haram itu miliknya. Ini disampaikan Lucinta lewat Instagram story-nya meresap podcast pengacara Jessica Wongso atau asibuan di Youtube Deddy Corbuzar. Serih banget om dia, ini mirip banget sama kisah gue yang dicepuin Nijibah Kognum, disuruh ngakuin barang haram, ex itu, yang padahal demi Allah bukan milik saya, tulisnya. Dia menjelaskan ada Nijibah Kognum yang memaksanya mengaku, hingga berkas berita acara pemeriksaan BAP diubah, di mana keadilan di Indonesia ini, kasian Jessica Kognum Wongso, dia harus berjuang demi yang bukan kesalahannya, sebutnya. Semoga berita ini diungkap lagi biar Jessica bebas, karena gue tahu sendiri, rasanya waktu gue yang jadi korban tersangka yang dicepuin Nijibah Kognum sambungnya. Dia menambahkan saat mendekam di penjara, hatinya sedih, karena bukan dia yang punya barang haram itu. Tapi kalau dari lubuk hati gue ikhlas, karena hukum tabur tua yang ada, dan roda berputar, karma itu ada tegasnya. Seperti diketahui, Lucinta Luna dinyatakan bebas di penjara pada 11 Februari 2021. Lewat jalur asimilasi, dia difonis 1,5 tahun penjara oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat karena penyelagunan narkoba pada 30 September 2020 lalu. Lucinta Luna dilangkap ke polisi yang pada 11 Februari 2020. Bersama ketiga rekannya, namun ketiga rekannya tersebut dilepaskan hasil tes uri negatif. Saat itu, Lucinta Luna sempat meminta maaf ke publik dengan mengaku menggunakan barang haram itu karena stres. Sementara itu, setelah rilisnya film dokumenter Eskot Murdarkovian Jessica Wongso di Netflix, cerahkat juga mulai kurang meragukan kalau Mirna tewas di rajun Jessica Wongso. Terima kasih. Terima kasih.